Masih banyak masyarakat pedesaan di Kabupaten Tanjap Timur yang sulit mendapatkan air bersih melalui program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat atau PAMSIMAS. Pemkap Tanjap Timur mendukung penuh program yang disanangkan pemerintah pusat yang tertuang dalam RPJMP 2014-2019. Kepala Bapeda Tanjap Timur menilai instalasi pengelolaan air bersih mikro merupakan salah satu solusi pencapaian agenda nasional pengembangan air minum dan sanitasi dengan tujuan tercapainya 100% pelayanan air minum bagi seluruh pendudukan Indonesia termasuk di Tanjap Timur. Tercapainya akses penduduk terhadap sanitasi layak dan tercapainya penanganan wilayah kumu perkotaan melalui program penyediaan sistem air bersih perdesaan berbasis masyarakat dan kelestarian lingkungan. Wakil Bupati Tanjap Timur Robina Liansyah mengatakan program ini akan mampu merubah pola hidup masyarakat untuk mempraktekan pola hidup bersih di tengah masyarakat melalui peningkatan akses pengelolaan air bersih dan sanitasi. Program PAMSIMAS merupakan program bersama yang melibatkan berbagai sektor mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah. PAMSIMAS yang jelas sudah ada satu poin pengalokasian ADD yang memang bisa kita alokasikan. Sebenarnya harapan terbesar karena ini memang program-program sama-sama. Sebenarnya harus ada di dalamnya, kita berharap para kepala desa kita ini bisa menginformasikannya ke masyarakat. Jangan sampai masyarakat berpikir ini bangunan pemerintah yang memang pure, murni pembiayaannya dari pemerintah, betul. Tapi di situ ada alokasiannya nanti ada bantuan masyarakat yang berpikir. dari bantuan masyarakat itu juga ada yang berbentuk cash dan juga nantinya tenaga.